Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perlu diketahui para pemirsa yang datang ke Tuku kami usahakan hubungi kami dulu telepon kami, takutnya kami sedang kulan sarung, sedang ada di luar kasihan, kemarin ada yang kesini sedangkan kami masih ada di luar tidak tega akhirnya kami mau cepat-cepat pulang kami juga tidak mungkin karena jauh, akhirnya yang ada yang datang kesini, kami usahakan suruh pulang dulu nanti suruh balik, kasihan dan untuk Tuku kami ini memang namanya Tuku, tapi tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada banner tidak ada apa namanya tanda-tanda pemberitahuan bahwa ini adalah Tuku hanya kami memberi nama Tuku itu di online, tapi kalau datang kesini tidak ada nama Tukunya tapi nama Yayasan Tpiki Bustanus Salawat ini disini Bustanus Salawat dan yang datang kesini kalau tanya Tuku Sarung tidak mungkin tanya ke orang datang kesini Tuku Sarung Esa di mana, tidak mungkin tahu oleh karena itu kalau datang kesini carilah nama saya atau nama Pipit nama istri saya itu Pipit nama saya Muhammad Syahri atau panggil Ustaz Syahri karena kalau orang Ustaz Syahri Insya Allah paham semua kalau Syahri mungkin masih bertanya-tanya tapi kalau Ustaz Syahri lebih dipaham oleh orang karena banyak orang disini mengatakan saya Ustaz Syahri padahal orang biasa gitu itu Bapak Pemirsa untuk kali ini kalau apa untuk yang mau datang kesini maaf ya untuk yang mau datang kesini memberitahukan kami sudah proses membuat banner tentang Tuku Sarung ini karena banyak orang yang kesacar kemudian banyak orang yang sudah nyampe tapi sih muter-muter karena dicari gauna Sarungi gauna tandas tokonya akhirnya dia itu muter-muter sampai sampai 3 kali kadang muter-muter karena gak tanya kalau tanya ke orang kampung Insya Allah paham dan untuk Tuku kami itu mobil gak masuk mobil gak masuk gang kecil sepita motor masuk dinaiki dan kalau mobil di parkir di agak di luar di luar mungkin setelah parkir bisa berjalan kaki jalan kaki mungkin dekat kok kalau sudah parkir banyak tempat parkir di luar baik para pemirsa untuk kali ini saya akan unboxing Sarung BHS Cosmo ini sudah mulai capek karena sudah banyak video yang sudah hampir 1 jam lebih kami videokan bagi satu-satu ya para pemirsa akhirnya kecapaan ini pemirsa suaranya sudah mulai habis bulan puasa ini para pemirsa sarungnya para pemirsa biar gak lama-lama kita langsung aja ini gak ada ikat-ikatnya ini gold tapi gak ada ikatnya dan ini adalah sarung yang paling murah di tingkatan BHS yaitu BHS Cosmo jelas BHS Cosmo ini gak ada tanda tangannya jelas seperti ini motifnya ini kurang lebih harganya sekisaran di bawah 400 misalkan di bawah 400 harganya ini pemirsa berapa bosnya ya pentingnya ini di pasaran bisa jadi 350 bisa di bawahnya bisa di atasnya ini di pasaran kalau di tukus ini tinggal jabri aja berapa bosnya biar antum paham biar antum sama-sama tidak kecewa ya ini pemirsa lanjut pemirsa lain fotonya nanti ini pemirsa ini nanti di foto satu-satu pemirsa ini agak capek pemirsa gak apa-apa pemirsa biar yang membeli puas biar tidak kecewa biar tidak apa ketika beli itu seneng kami bongkar bersama biar paham biar mudah tas stok ini pemirsa ya sudah pemirsa cukup pemirsa insyaallah ini terakhir pemirsa video terakhir karena sudah banyak video-video sebelumnya maksudnya bukan video-video terakhir di sarung yang baru datang kalau besok datang kami videokan lagi maksudnya dari tadi kan Royal kemudian Rizka Tidam kemudian Lamiri SGI kemudian Lamiri yang penonton SGI sudah semua ya pokoknya intinya insyaallah kalau sarung baru datang di toko SAD Sarung Surabaya ini insyaallah kami langsung videokan ya biar sama-sama enak dan jangan lupa subscribe subscribe dan dukung youtube kami dengan cara hidupkan lonceng dan subscribe biar tidak ketinggalan semoga sarung ini menjadi jalan ibadah saya juga kaget kemarin ada orang beli sarung kenapa pak buat apa pak sarungnya pak saya ya buat ibadah ustaz siapa tahu orangnya katanya orangnya apa banyak masyarak yang penting sarungnya menjadi saksi katanya saksi ibadah bagus juga karena kata-katanya bagus masuk akal juga kata-katanya baik para pemirsa ini tinggal terakhir pemirsa unboxingnya di SAD Sarung Surabaya khususnya yang ini kosmo ya ini mulai capek pemirsa ini pemirsa ya ini pemirsa sudah cukup berapa menit ini pemirsa di SAD Sarung Surabaya ini pemirsa insyaallah kami tunggu kami amanah pemirsa dan ada yang retur memang biasa retur karena memang returnya itu kemarin ada kecubung tis pemirsa returnya karena memang kesalahan dari pos bahwa pos salah menaruh harga akhirnya diminta untuk retur jadi retur kemudian pernah kami ngirim memang gak apa ya kami lihat foto-nya sudah ada tapi bukan foto SAD Sarung itu tapi sama di luarnya itu sama hanya apa beda akhirnya orangnya minta retur minta tukar kami tukar gak apa-apa kami tanggung ongkirnya kami yang tanggung kalau memang tidak sesuai dengan harapan tapi kalau sudah sesuai harapan kok masih retur berarti tanggung jawab dia ongkirnya atau mau tukar padahal sarungnya itu sudah persis kok di retur atau dikembalikan atau mau nukar atau minta kembalikan uang saya bilang ongkirnya tetap ditanggung antum karena barangnya sudah sesuai tapi antum hanya minta tukar yang lebih bagus ya akhirnya ongkirnya dibayar oleh dia gak apa-apa katanya ya Alhamdulillah baik pemirsa kurang lebihnya dari saya jika ucapan dari saya menyinggung para antum menyinggung para pemirsa saya minta maaf beribu-ribu maaf kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video